Halo teman-teman, bertemu lagi kita hari ini akan membahas tema pembelajaran kita yang baru yaitu kemanusiaan dan kealangan Yesus Teman-teman, diharapkan nanti memang dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini kita diajak untuk bisa memahami ciri-ciri Allah dan ciri-ciri manusia dan juga nanti kita diajak untuk mendalami supaya kita betul-betul memahami Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sehingga nanti kita terdorong untuk meneladani cintanya Teman-teman terkasih, kita akan bersama-sama mendalami tema ini yaitu kemanusiaan dan kealangan Yesus Teman-teman, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah manusia diciptakan seterut gambar dan rupa Allah sendiri tentunya kita masih ingat ya, pelajaran kita yang sudah kita lewati pada saat kita telah setuju mengenai manusia diciptakan sebagai citra Allah hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan atau jasmani atau dimensi rohani yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain Mereka itu adalah satu kesatuan, yaitu antara jasmani dan rohani Dimensi kemanusiaan nampak dalam kenyataan sebagai berikut Yang misalkan ya, orang itu dilahirkan, terus kemudian orang itu dilahirkan dari rahim seorang ibu berjenis kelamin, dapat mengukapkan perasaan, dapat sakit, dapat mati dan sebagainya Itulah dimensi kemanusiaan, teman-teman Terus dimensi rohani itu nampak dalam diri manusia saat kapan Tentu saja dimensi kemanusiaan itu nampak, dimensi rohani itu nampak saat manusia dapat mengasihi dapat berdoa, dapat mengampuni dan lain sebagainya Teman-teman, karena keterbatasan manusia, kita tidak sepenuhnya dapat memancarkan dan menghadirkan keindahayaan Allah sendiri Itu karena apa teman-teman? Karena kita manusia itu dibatasi oleh kemanusiaan kita Kedua dimensi jasmani maupun rohani itu perlu dibahami secara baik Sebab karya penyelamatan Allah menggunakan dua dimensi tersebut Sehingga penyelamatan Allah bisa dirasakan manusia secara sempurna Hal tersebut dilaksanakan oleh Allah dengan menjelma dalam manusia Yesus Yang nanti kita akan sama-sama dalami Maka dalam diri Yesus itulah nampak secara sempurna kedua Terima kasih 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 Tadi dalam sepenggal Percakapan tadi Ada kalimat yang berbunyi Kesabaranku ada batasnya Jadi kesabaranku ada batasnya itu Dalam sepenggal dialog tadi Menegaskan bahwa manusia itu Dimensi rohani dalam diri manusia itu Tidak dapat memancar sepenuhnya Karena dibatasi oleh kemanusiaannya Hatiku sudah terlanjur membeku Itulah yang menghalangi manusia Untuk memancarkan keilaihan alam Teman-teman Dimensi kemanusiaan dan dimensi rohani Merupakan satu kesatuan yang utuh Kedua dimensi itu Perlu dipahami secara baik Sebab karya penyelamatan alam Nanti menggunakan dua dimensi tersebut Seperti saya sudah sampaikan tadi Di awal pembelajaran tadi Sehingga penyelamatan alam bisa Kita rasakan secara sempurna Teman-teman Cerita sepenggal dialog ini Dapat membawa kita Menemukan ciri-ciri dimensi-dimensi kemanusiaan kita Hal yang paling nyata adalah Ketika Allah menjelma menjadi manusia Yesus Maka dalam diri Yesus Tampaklah segala kesempurnaan dari kedua dimensi itu Yesus sungguh-sungguh manusia Dan Yesus juga sungguh-sungguh Allah Teman-teman Saatnya kita belajar dari kitab suci Kita akan cari Kita akan ambil teks dari Injil Lukas Kebua ayat 1-20 Kita baca sama-sama teman-teman Pada waktu itu Kaisar Agustus Mengeluarkan suatu perintah Menyuruh Mendaftarkan semua orang Di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan Sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang Mendaftarkan diri Masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf Pergi dari kota Nasaret Di Galilea ke Yudia Ke kota Daud Yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga Dari keturunan Daud Supaya didaftarkan bersama-sama Dengan Maria tunangannya Yang sedang mengandung Ketika mereka disitu Tibalah waktunya Bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan Seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya ke dalam palungan Karena tidak ada tempat Bagi mereka di rumah penginapan Di darah itu Ada gembala-gembala Yang tinggal di padang Menjaga kawanan ternak mereka Pada waktu malam Tiba-tiba Berdira seorang malaikat Tuhan Di dekat mereka Dan kemuliaan Kemuliaan Tuhan bersinar Meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Lalu berkatalah malaikat itu Kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir Bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah Tanda bagimu Kamu akan menjumpai Seorang bayi Dipungkus dengan lampin Dan terbaring Di dalam palungan Dan tiba-tiba Tampaklah bersama-sama Dengan malaikat itu Sejumlah bala tentara surga Yang memuji Allah Katanya Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang mahat tinggi Dan damai sejahtera Di bumi Di antara manusia Yang berkenan kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu Setelah malaikat-malaikat itu Meninggalkan mereka Dan kembali ke surga Gembala-gembala itu Berkata seorang Kepada yang lain Marilah kita pergi Ke pelehan Untuk melihat Apa yang terjadi Bayinya itu Yang sedang berbaring Di dalam palungan Dan ketika mereka Melihatnya Mereka Memberitahukan Apa yang telah Dikatakan mereka Tentang anak itu Dan semua orang Yang mendengarnya Heran Tentang apa Yang dikatakan Gembala-gembala itu Kepada mereka Tapi Maria Menyimpan Segala perkara itu Di dalam hatinya Dan merenungkannya Maka Kembalilah Gembala-gembala itu Sambil memuji Dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu Yang mereka dengar Dan mereka lihat Semuanya Sesuai dengan Apa yang telah Dikatakan Kepada mereka Teman-teman Untuk Mendalami Dan memahami Isi teks Kita puji tersebut Dari Injil Lukas Maka Silahkan Jawab pertanyaan-pertanyaan Berikut ini Bertolak dari Kutipan tersebut Temukan Hal-hal Yang menunjukkan Bahwa Yesus Adalah Manusia Jadi dari teks tersebut Hal-hal Mana saja Yang menunjukkan Bahwa Yesus adalah manusia Tadi di awal Sudah kita bahas Ciri-ciri Dimensi Kemanusiaan itu Silahkan Anda temukan Juga di Dalam teks itu Kemudian yang kedua Bertolak dari Kutipan Dari Injil Lukas tersebut Temukan Hal-hal Yang menunjukkan Bahwa Yesus adalah Allah Yesus adalah Allah yang mana Tadi Dari teks tersebut Jelas tadi Sebetulnya digambarkan Proses Bagaimana Yusuf Membawa Maria Untuk Melakukan sensus Kemudian Ada Malaikat Yang mengabarkan Tentang Kelahiran Yesus Di kota Dau Jelas Silahkan nanti Dicek kembali Dilihat kembali Direnungkan kembali Bagian yang mana Yang menunjukkan Bahwa Yesus adalah Allah Terus yang ketiga Dengan memahami Yesus sungguh-sungguh Allah Dan sungguh-sungguh Manusia Apa manfaat Bagimu Ya Apa manfaat Bagimu Setelah mengetahui Bahwa Yesus Sungguh-sungguh Allah Dan sungguh-sungguh Manusia Silahkan teman-teman Ini direnungkan Dicari jawabannya Dalam kutipan Kitab Suci Supaya menjadi Proses pembelajaran kita Dalam memahami Bahwa Yesus Sungguh-sungguh Allah Dan sungguh-sungguh Manusia Silahkan Tuliskan jawabannya Di buku Nanti setelah selesai Bisa difoto Sampaikan Nanti Kepada guru Atau tunjukkan Juga kepada Orang tuamu Atau tunjukkan Kesiapa saja Di sekitarmu Bahwa kalian Sudah menemukan Dimensi-dimensi Kemalusiaan Atau Kealahan Yesus Yang ada Dalam kutipan Atau teks Yang Barusan kita baca Teman-teman Dalam diri manusia Terdapat dua dimensi Tadi sudah dikatakan Dimensi kemanusiaan Dan dimensi ilahi Atau dimensi rohani Keduanya Tidak dapat dibisahkan Tetapi Satu Kesatuan Dalam diri Yesus Tampak secara Sempurna Bahwa Ia sungguh manusia Dan sungguh Allah Walaupun Ia Allah Namun Yesus Terbuka Dan solidar Dengan kehidupan manusia Maka Allah itu Kemudian menjelma Menjadi Manusia Dalam diri Yesus Kristus Allah yang Mengambil Kodrat manusia Sama seperti Kita manusia Kecuali dalam hal dosa Ini ingin menunjukkan Bahwa kita Menunjukkan pada kita Bahwa Allah itu Maha pengasih Allah mau turun Ke bumi Ingin merasakan Suka duka Yang dialami oleh manusia Dan bergaul Dengan manusia Sebagai Allah Yang menjelma Menjadi manusia Yesus Tidak pura-pura Menjadi manusia Tapi benar-benar Menjadi manusia Sejati Bukan hanya pura-pura saja Teman-teman Kalau kita lihat Dalam Ketipan Teks Kitab suci Termasuk yang Barusan kita baca Dimensi kemanusiaan Yesus itu Nampak dalam Kita tadi sudah baca Dalam Menjilukas 2 ayat 1 Sampai 7 Dikatakan Kita tahu Ciri-ciri kemanusiaan Yesus Dari mana Bahwa Yesus itu Memiliki ayah Memiliki ibu Kemudian Mengikuti Sensus penduduk Yesus dilahirkan Dari rahim Maria Ya ibunya Ia lahir di Belehem Yang Merupakan Tempat Dimana Yesus dilahirkan Kemudian Yesus juga Berjelis kelamin Laki-laki Itulah Dimensi-dimensi Kemanusiaan Yesus yang kita Temukan Dalam Kutipan Teks Injil Lukas Lebih juga Lihat Di kutipan Injil lain Di Injil Markus 46 ayat 3 Dikatakan Yesus itu Menjadi tukang kayu Membantu ayahnya Ayah Santo Yosef Untuk Menjadi tukang kayu Kemudian Dalam kutipan lain Injil Lukas Injil Lukas Dikatakan Bahwa Yesus punya Perasaan marah Perasaan sedih Juga merasa Lapar Dikatakan dalam Injil Markus 41 ayat 18 Juga bisa Merasakan haus Dalam Injil Matius 45 ayat 35 Terdikatakan Yesus juga Merasa ketakutan Itu dalam Injil Markus 42 ayat 44 Itulah dimensi kemanusiaan Dan di kutipan Teks lain juga Dikatakan bahwa Kemanusiaan Yesus itu Nampak Pada saat Mengalami Nasib yang Sama Dialami oleh manusia Yaitu Kematian Bahwa Yesus Setelah Menderita Disalib Wafat Kemudian Itulah yang Menunjukkan Bahwa Kemanusiaan Yesus itu Ada dalam diri Bahwa Setiap manusia Mati Yesus Mengalami Kematian Itu Dikisahkan Dalam Injil Markus Dalam Injil Markus Dalam Injil Matius Dan Injil Johans Itulah Yang menunjukkan Dimensi Dimensi Kemanusiaan Yesus Teman Teman Seperti Saya sudah Katakan Bahwa Dimensi Dimensi Kemanusiaan Juga Yesus Mempunyai Dimensi Kealahan Dimensi Kealahan Ini Nampak Dalam Apa Lihat Dalam Injil Yohanes Dikatakan Bahwa Asal Yesus Asal Usul Yesus Menurut Yohanes Dikatakan Yesus Itu adalah Firman Dan Yesus Adalah Firman Itu Yang Menjelma Menjadi Manusia Itu Dikatakan Dalam Injil Yohanes Sembab 1 Ayat 1-3 Warta Malaikat Tentang Keliharan Yesus Ketika Para Gembala Kepada Para Gembala Seperti Tekst Yang Barusan Kita Baca Tadi Mengatakan Bahwa Hari ini Terlahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daul Ini Dimensi Dimensi Kealahan Yesus Yang Dimuat Dalam Kitab Suci Dan Dia Teman-teman Kutipan Lain Mengatakan Dan Tiba-tiba Tampaklah Bersama-sama Dengan Malaikat Itu Sejumlah Besar Barat Tentara Surga Yang Memuji Allah Katanya Kemuliaan Bagi Allah Di Tempat Yang Maha Tinggi Dan Damai Sejahtera Di Bumi Di Antara Manusia Yang Berkenan Kepadanya Ini Menunjukkan Dimensi Kealahan Yesus Bahwa Kelahiran Yesus Itu Dibarengi Dengan Warta Malaikat Dibarengi Dengan Puji-pujian Bal Tentara Surga Teman-teman Dimensi Lain Kealahan Itu Nampak Dalam Peristiwa Peristiwa Mokzizat Yang Dilakukan Oleh Yesus Misalnya Saja Peristiwa Mengandakan Roti Terus Kemudian Yesus Menyembuhkan Orang Lumpuh Itu Dalam Injil Lukas 25 Ayat 27 Sampai 32 Yesus Membangkitkan Anak Muda Dinain Itu Nanti Di Injil Lukas 7 Ayat 11 Sampai 17 Yesus Mengusir Roh Jahat Nanti Itu Ada Di Injil Lukas 28 Ayat 26 Sampai 39 Yesus Merendakan Merendakan Angin Ribu Yaitu Injil Lukas 22 Ayat 25 Yesus Berjalan Di Atas Air Nanti Dicertakan Injil Matius Dicertakan Terima kasih. 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 Apa manfaatnya? Apa yang akan saya lakukan? Teman-teman, marilah kita handik sejenak. Saya minta ke teman-teman untuk duduk. Silahkan pejamkan mata. Anak-anak, anak-anakku terima kasih, hari ini kita sudah belajar tentang Yesus, sungguh Allah, dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi rela menjelma menjadi manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tulis di, tulis di, tulis di, tulis di, tulis di, tulis di halaman komentar ya, jadi nanti supaya pembelajaran kita bisa menjadi lebih baik, ya bagaimana saya harus menyampaikan materi-materi pembelajaran dengan cara apa, supaya nanti teman-teman terbantu untuk bisa mendalami materi dengan baik. Saya kira itu cukup hari ini pembelajaran kita, Tuhan memberkati. Bye-bye.